Cinta kepada suami jangan full Istri pun cinta kepada suami jangan full Karena cinta sesama manusia punya potensi mengecewakan dan dikecewakan Agak curiga sih Ini masalahnya apa sih bu? Ngomong dong Citalah citalah bu, ngomong apa bu? Yang namanya manusia itu punya potensi mengecewakan dan dikecewakan Yang boleh full-fullan itu hanya cintanya kepada Allah dan Rasulullah SAW Ada orang ngomongan bini macam ini lagi suka-suka Sidup semati kau dengan aku deh Cantik benar kau ngomong bang Apa kata lelaki? Ini ada asam mulut lancip kau nih Cintamu kepada istri didasari karena cinta kepada Allah aman Cinta istri kepada suami didasari rasa cinta kepada Allah dan nabinya aman Tapi kalau tidak didasari rasa cinta kepada Allah tidak aman Coba ketika dulu suami ibu mengucapkan kabul Penghulu mengijab, bapak mertua mengijab Aku nikahkan dan aku kawinkan engkau kepada putriku Yang ini, 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 ini dengan mas kawin sekian Saya terima nikah dan kawinnya Pada saat itu sesungguhnya suami sedang mengambil tanggung jawab dari Allah Bukan hanya dari bapaknya Paham? Ketika suami mengambil tanggung jawab dari ayahnya Sesungguhnya bukan hanya mengambil dari ayahnya Tetapi mengambil tanggung jawab dari Allah Bahwa suami harus bertanggung jawab Zahiran wa batinan Senang, senang, susah, bahagia ataupun tidak Semuanya tergantung kepada suami Yang sudah mengambil tanggung jawab dari Allah subhanahu wa ta'ala Maka ini penting Kalau dasar rumah tangga kita karena Allah InsyaAllah apapun masalahnya akan selesai dengan baik-baik